selai bulunya tadi, bulu ayam, sudah mulai di kerumuni oleh semut Om Swastiastu, selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan channel kami kali ini kami akan mengajak teman-temanku semua melakukan pembasmia nangkrang atau semut rangkrang teman-teman karena dibagi kami petani di daerah ini khususnya Sulawesi Tengah semut rangkrang ini hama yang sangat mengganggu tanaman karena terlalu banyak koloninya teman-teman jadi kami kesulitan untuk memanen maupun merawat buahnya jadi sebelum video ini berlanjut kami perkenalkan lagi kami adalah seorang petani yang berasal dari Sulawesi Tengah yang tepatnya Kabupaten Perigimotong selain sebagai petani kami juga menjual berbagai jenis bibit tenaman buah khususnya durian, alpukat dan lain-lain sebagainya buat teman-temanku yang kebetulan menjadi subscriber setia kami yang berada di sekitaran Perigimotong, Poso, Palu hingga Murawali sana yang sempat menyaksikan video ini silakan bila teman-teman memerlukan jenis-jenis bibit tadi silakan hubungi kontak WA kami nanti kami cantumkan di kolom deskripsi kita lanjut saja langsung ke video selanjutnya ya karena pohon alpukat yang kami akan basmi semutnya sangat tinggi ini tengki elektrik semacam ini tidak menjangkau lagi yang racun yang kami gunakan juga jenis racun kontak jadi semut yang tidak kena semprot nantinya tentu akan tidak bisa mati untuk itu kami akan siasati cara membunuh hangkerang ini bahan dan alat yang kami sudah siapkan ini saja teman-teman kami menggunakan insek tisida ini merek dagangnya ini bahan aktifnya ini terdiri dari dua bahan aktif kebetulan ini merek dagang insek yang kami punya atau stok yang ada pada kami teman-teman bebas menggunakan insek lainnya kedua kami gunakan bulu ayam ini dan kami siapkan alatnya berpagunting nanti kalau memang indukan hangkerangnya tidak mau turun teman-teman ke bawah-bawah pohon begini kebetulan cuma satu pohon nanti kami akan tunjukkan tempatnya disana karena tidak mau turun kalau tidak mau turun sampai di bawah kami tidak bisa menjangkaunya dari bawah kami tidak akan panjang nanti kami akan coba umpan dia dengan ikan laut ini berkas bontot kami yang tidak habis kami makan nanti kami akan coba berusaha pancing menggunakan ikan ini kita keluarkan saja lukannya cukup sepotong saja teman-teman kita gunakan sepotong saja sudah cukup jadi caranya teman-teman kita langsung saja kita langsung karena kami tidak membawa joko merah jadi ini mungkin akan sedikit ribet kita potong saja teman-teman ya ini untuk bulu ayamnya kita potong-potong saja dulu kita potong jangan terlalu besar kalau terlalu besar ya kan aku sulitan membawanya ke atas teman-teman ini mungkin satu bulu selai bulu ayam ini kami jadikan beberapa ini untuk ayah biar ringan nanti di bawah kertas teman-teman jadikan 4 sampai 5 lah 4 sampai 5 potong teman-teman ini lagi satu ini cukup jadikan 4 saja teman-teman nanti kita akan taburi juga ini nampaknya biar dia mau turun nanti teman-teman ataupun kalau sudah ada yang turun biar tambah rame yang turun ke bawah nanti kita akan celupkan atau kita celup sekarang saja teman-teman agar kami memudahkan untuk luar kita akan celup merata ini tidak perlu dicampur apa lagi teman-teman airbisidanya kita celup kita celup sebenarnya kasih biar tadi yang agak panjang teman-teman baru nanti kita celup semuanya atau siram ajalah sedikit teman-teman teman-teman baiknya menggunakan pelindung tangan agar tidak kontak langsung dengan ambisidah karena kami hanya yang praktis nanti kami picik kebetulan disini banyak air kita ambil saja dulu kita langsung ke di tempat bersarang nyangkan tadi nanti video kami skip agar tidak kepanjangan ini sambil jalan teman-teman cerita saja kemarin kami melakukan pemanenan buah alpukat ini yang masih muda masih muda tapi ada satu pohon sudah cukup tua buahnya dan pohonnya pun agak tinggi sedikit kurang lebih 7 sampai 8 meteran kalau tidak salah itu banyak di kerumuni semut angkrang jadi kami tidak bisa melakukan pemanenan teman-teman itu-itu kalau pun kami akan semprot kami tidak punya alat semprot mesin jadi semburannya tidak menjangkau sampai di atas jadi kami mencoba gunakan cara ini dan di video-video kami sebelumnya juga kami sudah pernah membuat konten seperti ini dan itu sangat berhasil sangat cukup berhasil ini pohon duim nah ini nah ini pohon alpukatnya mudah-mudahan kelihatan teman-teman tuh ini sarangnya banyak sarangnya teman-teman tuh buahnya ada sebagian yang belum kami bisa jangkau kemarin karena jorannya yang kami pakai itu tidak pendek teman-teman ini ini semutnya rupanya sudah ada yang turun semutnya teman-teman teman-teman bisa lihat kelihatan ini ini galak 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 oh ini rupanya sudah ngumpul dari sini tu kita sebagian kita taburi saja ini ikan ikan lupanya di bawah sudah ada di atas agar mau di kerumuni nanti sudah mulai di kerumuni sudah mulai kita agak sulit sekali cari tinggal oh itu dia tuh sudah mulai di kerumuni kita akan masih di beberapa titik ini ikannya kami tabur lurit juga tadi dengan insek ini sudah mulai di bawah juga ini biasanya hitungan menit saja sudah ada yang tepar diangkut juga ini biasanya semut ini terkenal itu langsung nyempel ya tuh langsung nyempel langsung diangkut semut semut terkenal dengan gotong royong jadi dia akan mudah mati mudah-mudahan agak jelas teman-teman karena kami pegang kamera sendiri ya itu kita tempatkan di berapa titik yang sudah digangkik yang atas atas nanti ikut juga semacam begini kita taruh saja itu itu sebagian kita oles-oleskan di punggungnya nanti dia baku baku cium baku cium pasti mati juga nanti teman-teman udah-udah mau diangkat itu semuanya sudah diderek sudah diderek itu kemarin teman-teman sangat tinggi banyak sekali masian sarangnya di atas kami berusaha sum saja mudah-mudahan kelihatan ini videonya kami skip saja dulu semuanya biar durasinya tidak terlampau lama itu sudah sudah banyak yang ingap-ingap di ikannya itu juga yang dibulunya nanti saja dia bawa itu ke atas teman-teman itu karena dia pikir itu makanan videonya kami sekit saja dulu sampai nanti di samping di pohon alpukat ini teman-teman ternyata karena ini berdempetan di pohon durian ini pun masih banyak teman-teman semutnya itu kami sengaja letakkan selai bulunya tadi bulu ayam sudah mulai di kerumuni oleh semut dan ini karena berhubung hari ini sudah siang teman-teman untuk testimoninya karena besok juga kami akan melakukan penyemprotan herbisida untuk basmigurma di sekitar ini mudah-mudahan besok kami sudah bisa update perkembangannya apakah semutang-drang di sini masih ataupun sudah musnah sama sekali kalau masih kami akan lakukannya lagi melakukan hal seperti ini untuk kedua kalinya biasanya satu kali saja sudah habis agar durasi ini tidak menunggu lama kami lanjutkan video ini keesokan harinya selamat selamat terima 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 kasih.